Nama saya Sumiati, seorang pegawai negeri sivil di Suroyo Hospital. 38 tahun yang lalu, saya bergabung dengan Suroyo Hospital sebagai seorang perawat. Banyak kenangan yang saya dapatkan selama bekerja sama dengan semua orang di Suroyo Hospital. Saling membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan hal indah yang saya lakukan bersama rekan-rekan kerja saya. Hanya terima kasih yang dapat saya sampaikan atas bimbingan, persaudaraan, dan kerjasama semua pihak di sepanjang karir saya. Tentunya, banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan selama pengabdian ini. Hanya permohonan maaf yang dapat saya sampaikan kepada keluarga besar Suroyo Hospital. Kami nama Budi Santuso, suami dari Ibu Sumiati. Ya, termasuk yang bekerja kerasnya dalam hati. Semangatnya untuk bekerja, ya kadang-kadang karena dilingkan ini masih dalam banyak lingkungan keluarga. Jadi ya sedikit banyak sebagai ikut menjadikan tumbuhan. Nama saya Dhani Mandayati, saya putri dari Ibu Sumiati. Ibu itu sosok yang melankolis. Melo sekali, gampang tersentuh hatinya. Tapi Ibu adalah sosok yang sangat tangguh, Mas. Ibaratnya ada kalimat, kalau seorang ibu adalah jantungnya keluarga, itu memang kalimat yang sangat tepat untuk mendefinisikan arti sosok seorang ibu untuk keluarga kami. Dan Ibu orangnya itu semangat sekali dalam belajar. Konsisten, bahkan cenderung sepaneng. Kalau misal, kayak mau ada ujian atau ada apa itu, dengan usia beliau yang sudah memasuki usia senja itu, tetap rajin belajar, tetap rajin membuat rangkuman. Dari dulu, dari zamannya masih mulai sekolah, yang saya tahu Ibu, saya itu terkenal pinter gitu Mas istilahnya. Dan sampai menjelang ke masa purna tugas itu, Ibu tetap kalau mau ada kayak ujian kredensial atau apa dan sejenisnya, itu tetap selalu giat belajar, selalu giat merangkum. Itu mungkin hal-hal yang bisa saya contoh dari Ibu saya. Saya ucapkan sugeng purna tugas untuk Ibu, selamat menghabiskan waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga. Harapan saya semoga Ibu selalu dilimpai kesehatan, selalu dilimpai kebahagiaan lahir maupun batin. Semoga semua peluh dan keringat yang Ibu keluarkan selama ini, Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Selamat menjalankan purna tugas untuk Bu Sumiyati, yang akan menjalani purna tugas di tanggal 1 Juni 2023. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Bu Sumiyati selama ini, dengan dedikasinya dan disiplin yang tinggi, telah membawa Dua Rawati kepada pelayanan yang bisa memberikan pelayanan prima untuk pelanggan kita. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kebersamaan dengan keluarga. Menurut saya Bu Sumiyati adalah sosok yang bisa bekerja sama dengan tim, berdedikasi tinggi dan memiliki caring yang baik dengan pasien. Harapan saya selama Bu Sumiyati menjalani purna tugas. Semoga Bu Sumiyati selalu sehat, bisa berbagi dengan keluarga dan juga dipeluk kebahagiaan tiada henti-henti. Selamat purna tugas Bu Sumiyati. Teruntuk Bu Sumiyati, Selamat menjalankan purna tugas. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tetap semangat untuk Bu Sumiyati. Semoga apa yang menjadi doa dan cita-cita seluruh Sivitas Suraya Hospital, semuanya dapat terwujud dan terkabul. Niat saja tidak cukup untuk meraih cita-citamu. Bekerja dan berdoa lah agar cita-citamu tercapai. Terima kasih telah menonton!